Halo guys, saya bantuk bikin konten lagi, ini hari keempat aku di Solo, ini saat aku ada di daerah Advin Tengah Kaya, ini bapak, ini yang punya foto, ini foto nya keren-keren Tadi aku mau bikin disana, tapi rame pada orang, tapi takutnya suaranya nanti nyampur Ini aku mau ceritain tadi perjalanan aku kesini ya, sebenarnya aku tadi dari desa Klabetan, Tablan Eh tadi salah nyebut dulu Stablan, Umbung Manajat, tadinya tuh mau bikin kontennya tuh paling takut Gak apa-apa, gawat dulu aja Disini Oh iya, ini Disini saya Stablan, Stablan Aku datang dari arah Rota Solo Gak apa-apa, tapi aku potong Gak tau Maaf bang Iya Ternyata tuh untuk menikmati keindahan Gunung Murapi, Gunung Merbabu Ternyata lebih enak tuh datang dari arah Bunur Lali, kita bagus banget Mau disini dulu Disini dulu Disini tuh Apa Dulu aku pernah datang disini Dan orang kotanya masih sama Kalo Bapin aku lupa Masih ini aku masih ingat Tapi itu waktu itu hujan Jadi air tutupnya perlu Gunung Bapinnya perlu tertawa Ternyata pas gini, ini lumayan agak cerah lah Dan agak cerawan Tapi air tutupnya bersih Ini aku mau ceritain dulu Dari jalan itu dari Solo Solo tuh aku Aku minap di jalan Kayi Haji Ahmad Jalan Dari Kayi Haji Ahmad Jalan Aku lalu ke belakang Aku gak kerja disitu Karena kalo ngelakin jalan sama Kriyaji Itu one way Ke arah Sragen Jadi kalo mau kesini ke arah Boyolali atau Salatiga Nah Pokoknya nanti nempus-nempusnya itu Aku di RS GGM atau RSGJ Sulastri Nah tadi aku udah kebcara Nah Di belakangku yang tadi bangunan RSGM RSGJ Sulastri Di depanku itu VFR Begitu nanti Ngautin VFR Turun Gak jauh nanti ada Gedung Solo Square Nah itu masih jauh guys kesini Masih jauh Gini? Tapi perjalanan sampai di kota Boyolali Dari Solo itu Gak nyaman Setengah jam Karena kenapa? Karena itu jalanannya tuh Lebar Lancar Dan gak rame lah Gak rame Dan jalanannya bagus Jadi kalian bisa menemukan Dari Solo Kalau Boyolali tuh Kenapa ketawa? Eh Kalian akan ketemu beberapa Penelitian jalan Ikuti aja Yang ke Salatiga Atau Boyolali Kaki keluar Kaki Terus Nanti di depan Akan ketemu Teguh Kartu Suruh Yaitu Teguh dengan Patung Pejuang Kemerdekaan Nah Disitu tuh nanti Persimpangan Kalau ke kiri tuh Ke arah Klaten Atau ke Jogja Besok aku akan ngelawat Dari sana Nah Kalau kesini Aku Mempunyai lurus Sebelumnya aku ke Gunung Telomoyo Hari pertama aku di Solo Nah itu aku Dari kiri kata Solo Lurus Lanjut perjalanan Ke Alam Boyolali Tadi aku meng-capture Perjalanan Ke Bandara Solo Aku penama Bandara Solo Tadi-tadi aku Kalian Apa Motorku yang ku sewa Itu Kalau Lumpuh gas Sampe full Enggak bisa Jadi kecepatannya tuh Mentok 80 Ini Kalau kalian Pakai yang bagus Mungkin dia besar Mungkin dia besar Itu bisa Karena Janonya emang lancar Enggak. Lampau rame ini juga mulus di jalanannya, tadi aku pikir seolah sekilas penampakan jalanan, emang itu hebat nah nanti sampai di tubuh pertigaan tubuhnya itu bentuk tangan yang ternyata memegang perian ya ada tulisan smell of japanis ya kalian lihat saja kalau aku misalnya kurang jelas ngomongnya itu tadi aku udah tertutup tadinya aku pikir kalau mau ke arah Boyolali, eh ke jalan Merbabu sini, itu ngomongnya di situ atau salah ya, di konten sebelumnya aku ngomongin itu guys, tidak aku salah harusnya nanti kalian ngomongnya itu di kesimpangan yang ada patung kudanya masanya mau lewat jalan ini dua spot foto ada dua ya dua-duanya keren, dua-duanya kalian haus foto disini aku gak ngerti bentuk itu bentuknya, jadi tangan memegang table dan gitu maksudnya bukan smell of japanis ya, tapi maksudnya kok heran sih soalnya kan megang belian ya, harusnya mungkin sparkling ya dimana kemilau pulau jawa gitu atau treasure, treasure of japanis gitu harta karun, kok smell japanis tapi megangnya belian ya ngaju, nanti ngelewatin tubuh yang ada botol susu dan warnanya tuh warnanya kulit sapi nyata kalau misalnya kayaknya dari arah Solo ngambil nanti ke sendiri, itu nyata baik lagi ya ke Solo kayaknya ambil yang lurus, atau ambil yang kanan eh, gapapa lewat aja, nanti aku potong oh iya, terus sih iya iya, biasa aja mbak ambil yang kanan nanti baru ketemu patung kuda, gak jadi situ guys di patung kuda nah disitu ada kalau misalnya mau ke arah Merbah Gua atau Merahku disini itu ada dua pertigaan yang pertama, dan yang satu lagi itu yang deket bang Goyolali kalau kalian mau kesini kalian ambil yang persimpangan pertama kegupan yang deket bang Goyolali ya soalnya kalau bang Goyolali tuh arah baliknya ya jadi kalau arah menuju kesininya ambil yang persimpangan pertama itu tadi aku udah sorot jalan yang persimpangan pertama itu namanya jam rapi atau yang satu lagi jam berlaku maju dikit nah jadi aku sempet masuk ke kiri ke jam rapi ada pertigaan, aku ambil tanah ternyata emang satu satu one way ya tadi aku udah sorot jadi pertigaan itu di depan ada rumah dinas di patung Boyolali itu memang one way jadi kalau kalian mau kesini ambil yang jam rapi yang persimpangan pertama dari patung kuda itu kalau ngawatin bang Goyolali kiri dan itu ke arah masalah di jam rapi coba mulut maju masuk di jam rapi lurus jadi ketemu perempatan itu ada kayak tubuh kecil di tengahnya terus kalau lurus itu kayak ada Galkura itu aku gak lupa tulisannya apa di Galkura itu aku lupa ambil yang kanan nah kanan kalau kalian kanan lagi ya baik lagi ternyata lagi patung kuda ambil yang kiri jadi itu kalian belok kiri di depan dari samping kanan jalan ya itu SD Boyolali atau stand SD ambil ke kiri itu dengan lurus aja nanti kalau kalian ketemu penelitian jalan Stadion Pembang Giro itu berarti di depan gak jauh lagi nanti ketemu pasal Cokogo kalau lihat di Google Map pasal Cokogo itu ada ketemu beberapa kali perempatan ketinjahan atau kesimpangan kain disitu ketinggalan aja dan kita gak gak seru kayak di Google Map ya ketinggalan nanti ada peninjahan di depan itu kalau lurus ke selo ke kanan itu ke Ampel ikutnya aja lurus 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 aku sempet beberapa kali itu ngambil video sambil video untuk pemandangannya bagus karena kalian akan lihat di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini berawatin gak cerah-cerah banget perawan ya pencak penuhnya ketutupan kamu tapi itu udah bagus dan awannya enaknya Jadi kalau misalnya mau melewati maupun dilum rapi, lebih bagus lewatin Boyolawu. Aku pernah kesini terkepas, aku lewatin dari Jogja, dari Madelang. Kurang ya, bagusnya dari Boyolawu. Karena akan melihat dua gunung ya, Baru-baru dan Baru. Nah ini aku pindah tempat, karena ini sportnya mau dipakai waktu lagi. Tapi emang sport-wortinya trendy. Aku diliatin sama tokohnya. Itu nanti di depan kalian akan ketemu omah kita. Omah kita, kalian lurus. Nah itu tinggalan. Dananya bagus. Selok-selok. Nanti kalian akan ketemu kantor kecapatan Selok. Itu udah gak jauh. Di depan itu ada simpang selok. Itu ada satu tempat. Ada searea. Juga tempat dikenakan. Juga foto-foto. Ada tubuh. Itu aku lihat. Kalian lihat aja. Udah pecah. Itu udah rame. Banyak yang foto-foto disitu. Yang pertama yang mau aku datangin tadi. Itu Umbung Manajar. Itu udah gak jauh dari simpang selok. Kalian nanti maju dikit. Pelan-pelan. Ya kan? Pas aku lihat di Google. Pertama di reelnya itu. Tosin pangannya itu kayak gang ya. Maksudnya kayak jalan lebar. Jalan lebar. Jalan lebar. Jadi kayak gang. Cukup foto-motor. Itu foto-motornya itu. Ada di sebelah kiri itu. Ada temen-temen pertilasan. Kebun Taniboro. Sebelah kiri. Sebelah kanan itu. Ada yang jual oleh Mbak Karto. Di sebelahnya Mbak Karto itu. Ada jalan kecil. Disitulah arahnya menuju ke Umbung Manajar. Umbung Manajar itu. Di depan jalan sih gak ada penduduk jalannya. Tapi di depannya masuk jalan lagi. Itu ada tulisannya Umbung Manajar. Sebelah disitu tuh. Itu pekerjaan. Teman-teman raca-pekerja. Teman-teman raca-pekerja. Teman-teman raca-pekerja. Nah itu jalanannya menanjak. Nah disitu tuh jalanannya. Pas untuk satu motor. Jadi. Kalian kalau misalnya. Sangat pendirian jame. Itu. Motor nanti susah ya. Kalau misalnya dia naik. Pun ada yang turun gitu. Jadi agak susah. Karena jalanannya tuh. Pas banget. Pas untuk nombok. Yang jalanannya terjauh. Dikenalkan raca-raca. Tapi aku ganti sekilas. Dan menunjukkan Umbung Manajar. Ke atasnya tuh gak jauh sih. Cuman. Jalanan raca-raca. Bukan nombok. 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton sekolah itu enggak jauh di pertigaan di pertigaan ini aku datang di area sini ini area yang sini itu lebih jauh putar nah area yang sini ini lebih cepet tinggal lurus aja ini guys dua kali tiga kali lebih cepet nah disini ada ada setolaan tapi aku udah capture setolaan ini ya itu aku udah capture nah harusnya tuh aku datang kalau kalian misalnya mau di EG Sestadan sesudah melewatin jembatan kedua yang jembatannya naik ke turun gitu kalian nanti saya akan ketemu perempatan itu aku udah capture gambarnya perempatan itu harusnya aku ambil ke kiri tidak lurus tadi itu aku lurus jadi jalannya agak muter gitu guys jadi harusnya aku bisa motong secara lebih jauh ya maksudnya lebih pendek lebih singkat itu ada penandanya ya ada penyelitian cuman sebelah kananku itu ada rumah cat ping ping nah dibelakanku itu itu Arab ada tulisan Arab Boyolali itu Arab balik lagi ya ada teman kita tentu nah dia kalau aku Arab balik ya aku akan ketemu atau membaca tulisan Arab Boyolali itu tadi tentang konten Stabila abis-abis itu akhirnya aku mutusin tetap tepas kenapa aku mau ke sini dulu aku udah pernah kesini tapi kenapa mau ke sini lagi karena aku pernah kesini mokok disaat ternyata aku datang ke hujan gunung merapinya ketutupan air terjunnya air terjunnya yang itu keruh karena itu habis hujan jadinya itu keruh kenapa karena airnya itu bercampur tanah jadi fotonya tidak bagus nah dari ketepas tuh itu gunanya gampang sih dari desa Stabilan tinggal ikuti jalan keluar lagi ambil yang lurus ya kiri ya ambil kode dari desa Stabilan ambil kiri kalau lurus itu arah datang dari desa Stabilan tadi dari beliau lagi ambil yang kiri itu ketinggalan nanti akan ketemu ketigaan gak kurang depan lurus itu gak kurang putih kita ikutin aja arah mobil itu terus terus satu case kurang lebih sih 20 menit-an lah sampai diketas dari dari yang ketigaan keluar seperti keluar desa Stabilan itu ya ada desa Stabilan itu ya ada desa tempatan yang ngundur eh nyata tuh pas dateng sampai di titik masuk ke tepas itu gapur ada dua guys ada yang sebelah kanan sama kiri jangan ambil yang kanan guys ambil yang kiri jadi situ tuh kayak perempatan ya dulu aku datang dari arah kanan desa itu dari arah magelang dulu pertama kali aku datang sini karena karena kalau kalian mau ketepas kalau dari yang aku sekarang ini Huyo Lali ambil yang ke kiri yang ada gapuranya jangan yang lurus-lurus aku enggak tahu kemana ya ambil gapura kiri habis itu kalian nanti akan nonton eh bajanan ku dari ini gapura masuk itu ke tempat loket terus ke tempat titik masuk ke tepas sampai kesini guys sekian eh buang sekian habis ini ya nanti setelah itu kalian akan nonton menggambunggu ke buru ya simpang selo kalau nggak keburu aku bikin ruang sini tempat lain jadi kita tonton sampai selesai diseksi ini belum selesai jadi tonton sampai selesai habis ketepas tren datanglah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton